Dulu semoga semua apa yang kita rencanakan dapat berjalan dengan lancar. Doa dimulai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk ibu bapak semua. Sangat bangga ya saya ditugasi untuk menjadi moderator pada acara diskusi kita pada pagi hari ini. Saya mau ngaku nih jujur nih cerita-ceritanya judulnya ini menggairahkan sekali ya. Mana ada apa Fores kok sampai salah diinterpretasikan gitu ya. Alhamdulillah pagi ini kita punya Pak Maikah atau kemarin Pak Imron menyebutnya Pak Micah gitu. Beliau staff di fakultas, staff di University of Hawaii. Nanti komplitnya beliau akan kenalkan ya. Nah sebelum kita mulai lebih lanjut acara diskusi kita pada pagi hari ini. Ada beberapa peraturan yang mungkin sekedar mengingatkan saja saya, Monggo, untuk menyalakan video jika berkenan. Yang kedua silakan matikan mikrofon dulu jika belum ada pertanyaan. Nanti jika ada pertanyaan bisa dimulai dengan menuliskan di chat box. Nanti kalau perlu ada klarifikasi bisa menyalakan video dan mikrofonnya sehingga kita bisa berdiskusi langsung juga. Saya kira itu untuk keseruan kita pagi ini saya meminta seluruh peserta untuk menyalakan semua kameranya sehingga kita bisa foto bareng dulu dengan presenter dan diskusan kita pagi ini. Caranya ngeluarin semua gimana? Biar banyak gitu ya. Mas Deniz bisa bantu kita untuk fotonya? Ya Alhamdulillah sudah minyak yang hadir. Dinyalakan semua yang masih mengenak. Bapak Ibu, sebentar ya Bapak Ibu. Saya bantu untuk foto online bersama. Ini karena ada banyak mungkin cukup lama menunggunya. Bapak Ibu, sebentar. Oke, nanti saya akan menghitung 1, 2, 3, sampai 3 kali Bapak Ibu untuk foto bersama. Tapi pelan-pelan gitu. Oke, pertama 1, 2, 3, sebentar Bapak Ibu. Oke, selanjutnya. Yang belum menyalakan, silahkan menyalakan kameranya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sebentar Bapak Ibu. Oke, 1 kali lagi. Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah semua Bu Ema. Terima kasih Mas Deniz. Tadi mungkin Ibu Bapak expect ya kita akan diskusi dalam bahasa Inggris gitu. Terus harapannya agak banyak dikit biar bisa mikir cepat gitu. Alhamdulillah Pak Maikah bisa berbahasa Indonesia sehingga kita akan presentasi, menikmati presentasi dan nanti diskusan dengan Prof. Marjudi juga dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau misalnya ingin eksersis dengan bahasa Inggris, Prof. Yudi maupun Pak Maikah bisa juga bahasa Inggris ya. Oke, untuk memulai secara resmi kita minta sambutan dari Fakultas Kehutanan yang akan diwakili oleh Pak Wakil Dekan, Dr. Reusilf Muhammad Ali Imran. Moga Bapak waktunya. Oke, mademun Bu Ema, selamat pagi Bapak-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara yang mungkin Bapak-Ibu sekalian juga masih mencoba menginterpretasikan. Mungkin-mungkin nanti tidak misinterpret terhadap acara ini. Jadi kami ingin memberikan sedikit sambutan. Jadi Fakultas Kehutanan dalam kaitannya kondisi pandemi COVID ini, kami mencoba tetap menjaga kualitas pelitian dan juga penelitian kami dengan cara shifting ke media online seperti ini. Kebetulan kami di Fakultas mengadakan rangkaian webinar yang kebetulan juga match dengan program kegiatan yang dilakukan oleh IFIS. Sehingga beberapa waktu yang lalu kami berkoordinasi dengan IFIS untuk melakukan kegiatan ini. Dan ini merupakan kegiatan kedua di Fakultas terkait dengan kegiatan seminar dan workshop dalam rangka mengingkatkan kapasitas pelitian di Fakultas Kehutanan. Tapi merupakan kegiatan yang pertama dengan IFIS. Jadi setelah ini nanti kami akan melakukan berbagai kegiatan yang lain termasuk yang paling dekat. Nanti di akhir bulan ini kita akan mengadakan serial webinar ketiga terkait dengan efektif sistematik literatur review. Jadi nanti akan kami umumkan juga ke Bapak-Ibu sekalian terkait dengan kegiatan ini. Dan saya berharap dari serial ini nanti bisa memberi nuansa pengetahuan kita yang baru terkait dengan kehutanan dan lingkungan. Dan nanti harapannya nanti juga secara langsung juga memperkuat kapasitas pelitian bagi Bapak-Ibu sekalian yang ada di lingkungan kehutanan dan lingkungan. Saya tidak perlu berpanjang-panjang. Selamat berseminar. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat buat kita semua dan nantinya bisa berlanjut. Seperti harapan dari kerjasama kami dengan IFIS bahwa nanti pasca ini tidak hanya kegiatan seminar, tapi juga ada kegiatan-kegiatan lanjutan yang mungkin baik berupa riset dan sebagainya. Sekiranya itu Bu Ema, Maturnuun. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Imran. Dan sambutan kedua akan disampaikan oleh IFIS yaitu Bapak Faisal Adik. Maunggu Bapak. Terima kasih Bu Ema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya terhormat Dr. Ersif, Dr. Muhammad Ali Imran, Wakil Dekan Fakultas Kebukanan. Yang kami hormati pembicara pada pagi hari ini, Dr. Dr. Ahmad Maryudi dan Pak Maikah Fischer, PhD. Bapak-Ibu, sekalian kami atas nama IFIS mengucapkan nantang di negara ini. Atau sedikit perkenalan, IFIS ini American Institute for Indigenous Studies ini adalah konsorsium 24 universitas Amerika yang punya minat studi di Indonesia. Kami ini inisiatif baru, baru sejak 2011, kantor poster kami di Cornell University, New York. Sedangkan anggota kami tersebar di mana-mana, termasuk di kampusnya Pak Maikah, di Hawaii, Ohio, kemudian Hafat, dan berbagai macam. Nah, tujuan kami untuk melanjutkan kerjasama sercana Indonesia dan Amerika yang selama ini sebenarnya sudah terbangun sejak lama. Nah, public speaker bersama Fakultas Kehutanan ini, ini adalah pertama kali. Selain sebenarnya bertujuan untuk sharing sesama sercana antara Amerika dan Indonesia, lebih dari itu sebenarnya kami berharap melalui teman-teman seperti ini akan ada kelanjutan kerjasama antara sercana Indonesia dan Amerika. Nah, selain rutin melakukan public sharing seperti ini, kami juga menyediakan filosof. Setiap tahun kami ada filosof untuk melakukan penelitian singkat di Amerika, kurang lebih satu bulan gitu Pak. Ini kami sediakan untuk dosen atau PhD student Indonesia untuk melakukan penelitian di Amerika. Begitu juga kami juga menyediakan yang sama untuk American Scholar untuk melakukan penelitian di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk kegiatan public sharing seperti ini, kemudian juga filosof ini harapannya adalah untuk memperkuat dan juga melanjutkan kerjasama antara penelitian antara sercana Indonesia dan Amerika. Lebih lanjut informasi tentang IFIS bisa di-browsing di ifis.org. Nah, terakhir kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama Fakultas Kehutanan, lebih khusus kepada Dr. Muhammad Ali Imron atas kerjasama sehingga kegiatan ini besar berlangsung. Dan kami berharap bahwa kami nanti akan berusaha untuk melakukan secara serial, bagaimana disampaikan Pak Ibron. Dan untuk bulan depan, bulan September, kami sudah ada narasumber yang sudah bersedia. Beliau adalah pekerasan Jai Piare, Associate Professor dari University of Alaska. Nanti akan kami sampaikan juga informasinya tentang waktunya, tentang temannya. Sehingga semoga kegiatan ini bisa lanjut. Lampang lebih, demikian. Terima kasih Bu Ema atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Faisal Adib. Oke, tanpa berpanjang-panjang mari kita dengarkan paparan materi oleh Pak Maikah. Moga Pak Maikah selama 30 menit ke depan, time is yours. Terima kasih. Saya mohon izin untuk share screen dulu. Terima kasih telah menonton. Oke, sudah bisa dilihat screen saya. Oke, terima kasih atas undangan pagi hari ini. Terima kasih kepada Dr. Imran, Dr. Ema, dan Prof. Yudi. Saya senang sekali selalu bergabung dengan UGM Kehutanan. Saya masih sering-sering ya minta untuk dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan sebijak institut ke depan. Dan mudah-mudahan kita bisa membangun kerjasama. Selama ini banyak sekali kerjasama yang sudah kami lakukan. Dan saya harap bahwa diskusi hari ini juga menjadi pemicu untuk mendalami penelitian-penelitian studi bersama antara universitas ke depan. Dan tentunya saya juga sangat berterima kasih kepada American Institute for Indonesian Studies. Ini adalah membantu saya melakukan penelitian yang cukup panjang di Indonesia dan tanpa dukungan dari mereka akan sangat sulit saya melakukan studi-studi yang mendasari presentasi hari ini. Saya juga mengajak, saya lihat banyak yang bergabung di sini. Saya pikir peluang besar untuk mendapatkan dukungan dari IFIS. Staff di sana juga sangat-sangat membantu dari segala sisi untuk menghasilkan penelitian yang menarik di segala bidang. Oke, perkenalan. Saya Maika Fisher. Saya dari University of Hawaii. Saya melakukan PhD saya di bidang Geography and Environment. Disertasi saya sebenarnya, saya bukan orang kehutanan ya, dan disertasi saya mencoba melihat bagaimana pendekatan untuk memberikan hak kepada masyarakat atas hutan, apakah itu perhutanan sosial atau hak yang bersifat adat atas hutan, dan apa yang terjadi setelah mendapatkan perizinan atau hak tersebut. Dan sebagian besar dari penelitian saya, saya lakukan di Sulawesi Selatan, di beberapa lokasi. Lokasi yang paling saya lama, saya melakukan studi saya ini di Kajang, di Bulukumba. Nanti saya banyak bercerita mengenai wilayah ini. Pada saat ini, saya juga menjadi dosen di University of Hawaii, Menoh. Saya mengajar di beberapa fakultas, dan sekarang sedang melakukan beberapa penelitian di bidang-bidang kebencanaan, dan bekerja sama dengan universitas dan baga-baga instansi di Indonesia mengenai hal ini. Nah yang saya juga sekaligus sedang bekerja di sebuah jurnal, jurnal baru, belum 4 tahun. Saya sebagai Chief Editor di Forest and Society, ini dari rumahnya di Universitas Hassanuddin, tapi kami banyak bekerja sama dengan mitra-mitra di Asia Tenggara, cakumat jurnal kami adalah isu-isu kehutanan dan lingkungan di Asia Tenggara. Dan kami beruntung sudah dinilai di Skimago, di tingkat Q2, dan kami memiliki banyak pilihan special section, jadi saya mengajak semuanya kalau ingin mendapatkan publikasi jurnal internasional, mohon dan kami persilahkan untuk submit naskah ke Forest and Society. Oke, singkat saja outline dari diskusi hari ini adalah, yang pertama saya ingin kembali untuk melihat asal-muasalnya ya, genealogy atau sejarah tentang kehutanan itu, kehutanan khususnya kehutanan yang berkaitan dengan tata kelola negara dan scientific forestry khususnya. Lalu saya akan singkat saja menyampaikan sedikit mengenai teori-teori tentang political forest, bagaimana kita merubah pandangan sedikit, menginterpretasi dengan cara yang tidak mengaitkan unsur politik untuk mengetahui dan menjelaskan, menginterpretasi apa itu forest, apa itu hutan, apa itu kehutanan. dan saya akan mencoba melanjutkan diskusi ini dengan menyampaikan bahwa segala rupa, cara untuk melakukan definisi mengenai hutan, forest ini, mungkin sering menimbulkan interpretasi yang berbeda sekali. Jadi pada presentasi ini saya ingin mengangkat sebuah tipologi baru berdasarkan penelitian saya untuk mencoba merubah sedikit pola dan pandangan kita terhadap forest itu dari tingkat tapak, dari sudut pandang lokal, apa yang dialami dengan apa itu hutan, dan kira-kira apakah pendefinisian baru ini bisa menimbulkan pemahaman atau pola pikiran yang baru. Dan ini merupakan sebuah penelitian yang masih berlangsung ya, sudah 8 bulan saya dan beberapa rekan melakukan penelitian ini dan mencoba mendalami. Jadi saya sangat berharap bahwa jika ada kesempatan untuk diskusi atau minta masukan, saya senang sekali kalau ditantang dan diajak untuk berdiskusi mengenai topik-topik ini. Nanti studi kasusnya, sebagian besar dari kasus saya angkat dari kasus Kajjang Sulawesi Selatan. Oke, mungkin ini sederhana sekali dan mungkin saya, seenaknya ya seorang geografi bukan orang kehutanan datang untuk mencoba mendefinisikan kembali apa hutan. Tapi saya ingin mengajak kita semua, bertanya apa yang muncul di menang kita semua kalau berpikir mengenai hutan. Mungkin itu merupakan gambar-gambar seperti ini. Dan saya ingin mengangkat beberapa foto lagi yang mungkin membuat kita berpikir mengenai definisi dan interpretasi mengenai hutan. Ini sering jadi diskusi apa itu hutan, tanaman apa yang merupakan hutan. Pasti merupakan diskusi yang sangat hangat dari sisi tata kelola di bidang-bidang yang berkaitan. Ini contoh satu lagi dari gunung pasir di Amerika Serikat. Ini adalah hutan negara, Saguaro Forest, seringkali kaget untuk melihat bahwa, oh ternyata ini punya definisi hutan kalau di kawasan-kawasan tertentu di Amerika. Kalau pohon atau sesuatu yang kita anggap sebagai hutan dan bercampur dengan air, apakah itu masih hutan? Kita tahu semua bahwa Indonesia sendiri melakukan tata kelola wilayah Taman Nasional Laut itu di bawah keunangan bidang kehutanan juga. Jadi, dengan melihat beberapa gambar ini dan memikirkan kembali mengenai definisi hutan, poin pentingnya adalah bahwa definisi itu sangat mempengaruhi tata kelola, aturan, apa yang diperbolehkan, apa yang dilarang. Dan juga mempengaruhi apa yang terjadi di masa depan dan proses perencanaan ke depan. Ini implikasinya sangat besar ya. Seperti tahun 2014, di Indonesia terjadi sebuah media, ini dari Time Magazine, yang mengatakan bahwa Indonesia pada saat ini sedang mengalami deforestasi yang paling pesat di seluruh dunia. Dan ini berdasarkan penelitian juga. Ada penelitian di sains yang mengatakan per piksel bahwa Indonesia merupakan perubahan tata gunakan yang paling cepat di seluruh dunia. Nah, penelitian ini juga ditantang ditantang, dan ditantang atas dasar definisi hutan. Ini definisi bahwa Indonesia mengalami deforestasi paling pesat di seluruh dunia ini, tentu berkaitan dengan bagaimana kita memberikan definisi terhadap hutan dengan menggunakan proses penginderaan jauh dari satelit, dari lensat. Jadi, definisi hutan itu, ini salah satu contoh saja yang mengatakan bahwa sangat berpengaruh terhadap banyak hal. Oke, saya ingin, dan pada saat saya melakukan penelitian, saya juga menganggap bahwa dari berbagai level, apa yang kita anggap sebagai hutan itu tentu memiliki wujud yang berbeda. Jadi, saya kembali melihat ke sejarah. Jadi, asal-muasalnya kehutanan dan studi kehutanan itu berada di mana. Awalnya, kata forest itu muncul dari silbua forestis, dan arti forest itu sendiri, artinya sesuatu yang di luar. Ya, ini sangat berpengaruh karena apa yang disebut di luar itu juga berkaitan dengan siapa yang mengatur. Jadi, ini biasanya dikaitkan dengan raja, memiliki wilayah, itu wilayah mereka. Kalau kita ketahui cerita-cerita seperti Robin Hood di Inggris, bahwa ini merupakan orang-orang yang mencoba pelarian diri dari sistem perpajakan, mereka juga tinggal di wilayah yang disebut hutan, dan hutan itu dimiliki oleh raja atau negara, dan mereka tidak diperbolehkan untuk berburu karena hutan itu dan segala hal di dalamnya dianggap dimiliki oleh yang berpunangan di pusat itu, di raja atau negara. Nah, pada tahun akhir abad ke-18, kalau kita melihat sejarah kehutanan, scientific forestry khususnya, muncul di Prussia and Saxony, itu wilayah yang sekarang dikenal dengan Jerman, bahwa didirikan, ini merupakan masa di mana proses tata kelola negara itu baru mulai dibangun. Jadi, kehutanan itu merupakan sesuatu yang memiliki peti tata kelola negara ini karena bisa menghasilkan banyak hal. Dari proses fiscal forestry ini, jadi banyak sekali yang bisa dihasilkan dengan proses jual beli kayu dan kayu bakar. Nah, untuk membangun proses ini, ini perlu proses, perlu proses di mana seorang forester yang sentralistik perlu mengatur wilayah untuk menghasilkan hasil yang diinginkan, kayu dan kayu bakar yang paling banyak. Jadi, mereka mulai mengatur semua wilayah-wilayah ini untuk bisa dikelola dari pusat. Istilah-istilah juga mulai berubah. Misalnya, hal-hal yang seperti nature, alam, itu menjadi sumber daya alam. Hal-hal yang bisa diambil dari alam. Jadi, hal-hal yang positif seperti crops adalah tanaman yang diharapkan dan diinginkan. Dan gulma atau weeds adalah sesuatu yang perlu disingkirkan atau dimusnahkan. Past itu hama, hal-hal yang hidup tidak diinginkan. Dan timber adalah kayu yang punya nilai tinggi. Game adalah sesuatu yang diburu yang punya nilai besar. dan istilah-istilah yang lain seperti ini. Dan ini mulai dibentuk sebagai institusi yang mendirikan pendidikan-pendidikan di bidang forestry, yang juga mulai ditiru di wilayah-wilayah lain. Seperti di Amerika Serikat, hutan negara itu. ini adalah seorang Gifford Finchel, dia mendirikan Kementerian Kehutanan di Amerika Serikat, dan dia belajar di Perancis dari sekolahan-sekolahan yang berasal dari Jerman itu, dan mendirikan sebuah proses yang sama. Dan pada saat itu, mereka membuat kawasan negara menjadi wilayah yang sangat luas, dan dengan adanya teknologi baru, ini perluasan ini menjadi sangat berpengaruh. Mereka memiliki dan menggunakan peta baru, mereka melakukan proses tata batas, pengintayan untuk memonitor, dan melakukan sebuah proses sentralistik untuk menguasai wilayah yang sangat luas. Nah, setelah 100 tahun menerapkan ilmu yang dibangun pada akhir abad ke-18 tadi, banyak hutan yang diatur dengan mengurangi diversitas dan dengan tujuan untuk satu spesies saja, mengalami seperti forest death. Jadi, kader tanah, proses ekologi yang sangat kompleks yang terjadi, dan ini merusak proses sehingga tanaman-tanaman yang ingin dikelola itu mulai mati. Sama seperti sistem monokultur, kalau tidak dikelola dengan baik, itu merusak kader tanah, tidak ada proses untuk memperbaiki, menjadi masalah besar. Ini sangat berpengaruh mengakibatkan hal-hal seperti banjir, seperti kebakaran hutan yang sangat luas terjadi di mana-mana. Dan pada saat yang sama, mulai terbangun sistem taman nasional, national parks di Amerika, dan gerakan-gerakan lingkungan yang mulai memberi definisi baru terhadap hutan untuk melindungi, untuk menjadi sesuatu yang indah atau yang ingin dikunjungi untuk wisata. Jadi, ini John Muir sangat berpengaruh untuk membangun definisi dan istilah baru ini. Dan ini berpengaruh ke seluruh dunia juga, bahwa ada taman nasional di Indonesia, juga sejarahnya berkaitan dengan proses-proses pertumbuhan tingkat tinggi, resim internasional, kebijakan-kebijakan baru yang dilahirkan, bahwa negara maju itu membutuhkan taman nasional. Jadi, banyak sekali yang digariskan wilayah-wilayah, sehingga melahirkan proses yang mungkin kita kenal pada zaman modern ini. Nah, singkat saja, saya ingin bercerita sedikit mengenai teori political forest yang dibangun dari kawasan Asia Tenggara, yang mencoba bukan hanya melihat hutan itu sebagai wilayah yang dibudidayakan, atau wilayah yang untuk konservasi saja, tetapi sebuah proses politik yang menjadikan satu wilayah menjadi hutan. Jadi, mereka ini membangun, dan ini ada beberapa seri penelitian di 20-30 tahun yang terakhir yang mendidikan tipologi mengenai apa itu forest. Jadi, tipologi pertama, mereka mengatakan bahwa ini identik dengan zaman penjajahan, bahwa proses-proses di mana kayu itu diidentifikasi, terus dilakukan penataan batas, lalu ditebang, diambil, kemudian sistem perkebunan yang mulai muncul, itu mulai meluas, dan juga memindahkan buruh untuk bekerja di wilayah itu. Jadi, itu mulai dengan proses political force, bahwa ekonomi dunia yang menentukan wilayah-wilayah di mana diidentifikasi hutan untuk dikelola dengan cara tertentu. Dan ini walaupun sesuatu yang saya sebut temporal, tapi semua empat tipologi ini masih berlangsung. Yang kedua adalah tentang konservasi dan melindungi sebuah spesies. Ini juga dilakukan pada saat zaman penjajahan juga, misalnya dengan adanya kebun raya, banyak ahli-ahli dari kerajaan kolonial dikirim ke suatu lokasi untuk mencari sebuah spesies baru yang bisa dibudidayakan dan bisa dikembangkan untuk pasar global juga. Tapi ini juga dengan gerakan lingkungan juga merupakan sesuatu yang perlu dirasakan perlu dilindungi karena punya nilai sendiri juga. Tipologi ketiga dari political force ini adalah gerakan-gerakan yang mengatakan bahwa masyarakat itu memiliki klaim tempat kepada hutan itu. Dan mungkin ini dianggap sesuatu yang baru, tetapi sejarahnya juga cukup lama. Di zaman Belanda 100 tahun yang lalu, persis, ada banyak ilmuwan, antropolog dan sebagainya yang mendata wilayah-wilayah yang mengatakan ini punya linguistik atau punya identitas khusus di mana mereka punya hak atas hutan itu yang didefinisikan oleh lokasi-lokasi itu. Misalnya kalau di Jawa, Tanah Bengkok, dan sebagainya, merupakan wilayah-wilayah yang dikelola oleh masyarakat, dimiliki, dan seterusnya. Yang keempat adalah satu-satunya yang merupakan tren yang baru ya. Ini adalah istilah-istilah baru terhadap hutan yang memiliki banyak karbon, yang juga perlu diselamatkan dengan adanya sistem sertifikasi. Ini biasa didorong oleh sistem pasar global untuk tujuan-tujuan sustainability, dan seterusnya. Oke, sekarang kita beralih khusus ke Indonesia. Kalau kita melihat Indonesia, kita semua ketahui bahwa secara teritorial Indonesia ini adalah negara kehutanan. Dua per tiga dari seluruh wilayahnya dikelola secara administrasi oleh kehutanan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Penghidupan Kehutanan, dengan definisi-definisi yang berbeda, yang juga mempengaruhi tata kelola yang berbeda juga. 126 juta hektare itu tiga kali lipat wilayah teritorinya Jepang misalnya. Jadi ini merupakan wilayah yang sangat luas, dan tentunya memiliki implikasi yang besar sekali. Oke, dengan latar belakang mencoba menelusuri sejarah sedikit, saya mulai membangun beberapa pertanyaan dari pengalaman penelitian saya sendiri. bahwa kalau kita mencoba mengetahui atau mendefinisikan hutan dan kehutanan, itu selalu berdasarkan dari perspektif dari luar. Dan bukan hanya dari sejarah didirikannya kehutanan, tapi juga dari orang-orang politik ekologi juga melihatnya kehutanan dari rezim internasional. political force itu sendiri dinilai dari proses dari luar. Jadi saya mencoba berpikir dan ingin menantang sedikit bahwa apakah ini bisa dibalikan proses pendefinisian ini, atau bisa didefinisikan berdasarkan sesuatu yang dialami secara lokal. Dan pertanyaan selanjutnya adalah mengapa perspektif-perspektif lokal ini tidak lebih banyak diakui, disadari, dan dimasukkan dalam proses tata kelola untuk mengatur sesuatu dan menciptakan sesuatu ke depan. Jadi presentasi ini adalah mencoba memasuk di tengah interpretasi-interpretasi berbeda ini, dan mencoba bertanya apakah kita bisa membangun interpretasi baru. Dan implikasinya terhadap interpretasi yang setelah dilakukan sebelumnya seperti apa, lalu apakah kita bisa melakukan diskusi yang lebih menyeluruh mengenai konteks apa yang kita maksudkan dengan hutan. Oke, penelitian saya di Sulawesi Selatan, saya lakukan di wilayah Bulukumba, di beberapa kecamatan yang di Kajang, kecamatan di Bulukumba, dan beberapa kecamatan di sekitarnya. Ini wilayah yang abu-abu ini merupakan 22 ribu hektare, ada perkebunan besar di sana, perkebunan karet, ada masyarakat adat di sana, ada sejarah konflik di sana, ada juga wilayah-wilayah pedesaan yang biasa kita temui di wilayah Sulawesi Selatan. Metode untuk penelitian saya, saya 21 bulan tinggal di lapangan, sebagian besar di Bulukumba, di Kajang ini, dan saya banyak melakukan pemertaan partisipatif, mencoba mengetahui kira-kira relasi masyarakat dengan lahannya, apa yang ditanami, komoditas utamanya seperti apa, apa yang memicu mereka menanami sesuatu, dan hubungan mereka dengan hutan itu seperti apa. Saya juga terlibat langsung dalam proses penyusunan perda, di mana Kajang banyak dikenal sebagai perda pertama mengenai hutan adat, pengakuan hutan adat di Indonesia, dan juga sering bertemu di forum-forum seperti Musrembang, dan melakukan perencanaan di tingkat desa. Oke, langsung saja ke tipologi ya, jadi sekarang saya ingin menyampaikan empat tipologi dari sudut pandang lokal. Jadi tipologi pertama tentunya adalah state forest, tapi ini bukan state forest yang saya maksud dalam arti hutan produksi, hutan konservasi, hutan produksi terbatas, hutan lindung, dan sebagainya. Yang saya maksud dengan state forest di sini adalah, bagaimana masyarakat itu sendiri berinteraksi dengan apa yang dilakukan oleh negara. Jadi ini berbeda dengan klasifikasi kehutanan dari kementerian ya, tetapi bagaimana masyarakat itu sendiri bertemu dengan negara yang menyebut itu adalah hutan negara. Jadi beberapa pengalaman atau hasil dari penelitian saya, yang pertama, ini adalah sesuatu yang diwariskan ya, seperti perkebunan skala industri yang didirikan tahun 1909, ada perkebunan yang sekarang dikelola oleh Lonsum, itu memiliki proses surat-menyurat dari negara dengan masyarakat dan pimpinan masyarakat dengan sejarah yang juga diwariskan. Jadi masyarakat itu mengenal bahwa ada wilayah-wilayah tertentu yang dari dulu memang merupakan wilayah kelola hutan negara. Dan lokasi-lokasi yang dipilih itu adalah lokasi-lokasi yang berdasarkan, bahwa ini adalah wilayah hutan yang disebut sebagai tidak dipakai oleh masyarakat, atau adalah wilayah-wilayah pelarihan di mana banyak kriminal suka sembunyi, jadi harus dirubah tata kelolanya untuk wilayah itu. Yang kedua adalah proses-proses penataan batas. Jadi ini ada dua orang polhut yang menunjukkan kepada saya, ini adalah wilayah tapal batas, di sini negara pada tahun-tahun tertentu, 1993 melakukan penataan batas, dan ini juga mengajak masyarakat, dan ada proses di mana tata batas itu ditempatkan, dan seringkali juga dipindahkan oleh pihak-pihak lokal juga. Tapi bahwa adanya program-program seperti itu, bahwa adanya monumen seperti tapal batas, itu menciptakan arti baru di mana ini dianggap sebagai lokasi hutan negara. Yang ketiga adalah, misalnya ini sering juga terjadi dengan polhut, adalah insiden kekerasan ya, di mana terjadi konflik antara masyarakat dan pihak negara yang mengatakan bahwa mungkin mereka dibawa ke penjara, atau ini salah satu contoh gambar ada sawah di dalam yang disebut kawasan hutan oleh polhut, dan sering sekali ada bentrokan antara pihak formal dan masyarakat mengenai pendefinisian bahwa ini hutan negara. Yang keempat adalah program-program seperti program bantuan ya, misalnya diberikan pendibitan, jadi masyarakat silakan diberikan SPVT-nya, nanti itu akan menjadi dasar untuk mereka menerima program dari negara. Jadi ini juga ikut membentuk definisi baru bahwa wilayah ini disebut sebagai hutan negara. Oke, itu tipologi yang pertama yang saya coba tawarkan dan bangun dari apa yang dimaksud dengan tipologi-tipologi hutan ini. Yang kedua adalah hutan yang memberi ya, nurturing forest. Saya masih perlu istilah yang lebih bagus nih kayaknya, tapi hutan itu punya nilai untuk mengasuh, memberi. Ada sesuatu yang punya nilai sangat penting di sini ya, biasanya karena ada sumber air, karena ada kayu bakar yang bisa dicari di situ, karena adanya rotan, karena adanya obat-obatan, karena ada makanan, karena merupakan wilayah perlindungan, ataupun di masa-masa konflik di wilayah ini, ada sering kali disebut bahwa wilayah-wilayah hutan itu adalah loksi di mana masyarakat yang diburu, dikejar itu bisa mencari perlindungan. Jadi tipologi kedua ini adalah hutan yang melindungi, nurturing forest. Kalau yang ketiga, tipologi yang saya coba tawarkan di sini adalah hutan yang bisa dieksploitasi. Jadi ini sedikit berbeda karena ini merupakan proses. Proses di mana hutan itu bisa beralih menjadi sesuatu yang berbeda, sesuatu yang permanen, yang mungkin sebelumnya dia merupakan definisi lain, atau merupakan ekologi yang lebih dinamis sifatnya. Jadi dulu yang ini, hutan itu biasanya dibuka kalau ada yang ingin berumah tangga. Kalau misalnya satu rumah itu terlalu penuh, anaknya sudah dinikahkan, mereka perlu mencari atau membangun rumah baru. Ini masyarakat bergabung secara bersama untuk mendirikan rumah untuk mas keluarga yang ingin tinggal di tempat baru. Jadi ada sebuah proses di mana hutan itu khususnya yang memiliki definisi yang berbeda menjadi sesuatu yang baru karena kebutuhan tertentu. Yang kedua, adalah proses yang lain. Ini sering kali saya melihat bahwa ada proses untuk mengukur sebuah wilayah, mencoba menata di dalam sebuah surat seperti SPPT atau sertifikat, di mana satu lokasi itu yang disebut hutan bisa dijadikan hal yang baru. Apakah ada program dari pemerintah, atau perkebunan, atau industri, atau ada alasan-alasan tertentu yang bisa mengakibatkan bahwa lokasi ini bisa didefinisikan dengan cara baru. Nah, ini contoh-contoh di mana hutan itu sebelumnya dijadikan wilayah kebun di tingkat masyarakat karena proses-proses itu tadi terjadi. Oke, tipologi terakhir adalah hutan keramat. Ini artinya lokasi di mana identitas lokal itu sangat penting dan seringkali sangat dirahasiakan. Jadi, ini merupakan lokasi-lokasi yang mungkin memiliki nilai yang sangat bersejarah, misalnya lokasi-lokasi kuburan yang penting yang menandai wilayah-wilayah di mana keturunan-keturunan masyarakat dari sila-sila tertentu ditempatkan setelah pun bisa menjadi wilayah-wilayah mata air yang dianggap sangat penting dari sudut pandang masyarakat. Kalau di Kajang sendiri wilayah-wilayah yang keramat ini hutan adat ini adalah wilayah-wilayah yang sama sekali tidak boleh dimasuki. Orang luar tidak boleh masuk kegiatan di dalamnya sangat terbatas tidak diperbolehkan dilakukan sesuatu ada acara-acara ritual seperti Andi Mingi yang sangat dikeramatkan dan hanya boleh dilakukan oleh orang-orang tertentu dan sangat dijaga oleh pihak luar yang datang untuk memberikan definisi baru. Jadi pemerintah di tahun 1993 mencoba menata wilayah ini dan menyebutkan dengan hutan produksi terbatas dan di atas kertas memang disebut sebagai HPT tapi ini adalah wilayah hutan yang diperdakan lima tahun terakhir dan mendapatkan pengakuan dari negara sebagai hutan adat. Nah, ada beberapa poin yang sangat penting di sini. Salah satunya adalah bahwa mereka punya ketentuan tidak boleh menulis atau memotret atau melakukan aktivitas-aktivitas yang mengambil haknya keluar. Jadi misalnya kalau sesuatu yang ditulis mereka punya pasang istilah-istilah tertentu pasang rikajang yang mengatakan bahwa kalau sudah ditulis itu kehilangan arti atau sangat sangat dilarang untuk atau di dalamnya. Dan waktu saya berdiskusi sama orang-orang Polhut yang ditugaskan di wilayah ini dia bilang hutan-hutan itu sangat luas jadi hanya dengan tiga orang Polhut itu untuk menjaga wilayah itu dia mengatakan bahwa kalau ingin sedikit bercanda ya tapi dia mengatakan bahwa untuk melindungi hutan kita harus membuat orang itu takut. Kalau saya sendiri atau kami bertiga ditugaskan untuk melakukan patrol-patrol di wilayah ini tidak mungkin kami bisa menghentikan semua aktivitas yang disebut dilarang. Jadi hutan keramat itu adalah cara-cara yang paling berhasil untuk menyelamatkan hutan alam kalau menurut dia ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang juga sering berubah di lokasi ini ya karena hutan-hutan yang disebut di keramat di Kajang pun sering sekali dianggap satu hutan ini saja tetapi sebenarnya ada banyak lokasi dan istilah dari hutan keramat itu juga sering sekali berubah dari waktu ke waktu ya. Ini salah satu contoh di mana saya ingin menegaskan bahwa hutan itu definisi tipologi 4 ini bukan dua dimensi ya ada satu wilayah di gariskan bahwa ini wilayah hutan negara ini wilayah hutan yang memberi ini wilayah yang lain. Ini salah satu contoh di mana kita bisa melihat hutan yang keramat sekaligus disebut hutan yang dieksploitasi karena ini mericah yang ditanam di sini dan sekaligus juga dianggap bahwa ini hutan negara karena berada di dalam kawasan hutan. Jadi definisi-definisi tingkat lokal ini sangat dinamis dan bukan hanya satu istilah per satu lokasi. oke saya sudah 30 menit ya ini sudah slide slide terakhir. Jadi untuk mencoba meringkas sedikit melihat kembali apa yang saya ingin sampaikan hari ini bahwa hutan itu dalam sejarah selalu didefinisi dari pihak luar ya dan bukan berarti saya menyalahkan itu saya hanya melihat fakta dari sejarah dan mencoba mengenggage dengan proses baru untuk mencoba memikirkan cara baru untuk kita berpikir mengenai apa itu hutan dan apa implikasinya ke depan. Jadi tipologi misinterpreted forest ini sedikit ingin mencoba membangun tipologi yang bisa merubah perspektif kita sedikit untuk berpikir luruh dari dari banyak sudut pandang. Saya menyampaikan ada empat tipologi ada state forest di mana masyarakat sendiri itu melihat hutan negara dengan cara tertentu ada nurturing forest hutan yang memberi yang memberikan sesuatu yang punya perspektif tertentu di lokasi tertentu ada exploitable forest di mana ada sebuah proses yang bisa mengalih fungsikan sebuah lokasi dan juga ada hutan-hutan keramat. Nah empat tipologi ini bukan hanya empat ini saja sebenarnya ada banyak tipologi yang lain yang kami sedang diskusikan untuk penelitian ini tapi empat ini adalah yang paling sering dilihat dari lokasi-lokasi tertentu jadi saya menyampaikan kasus dari Kajang tetapi sebenarnya ini merupakan penelitian yang mencoba mengeneralize pengalaman lokal di banyak lokal jadi ini pasti kritiknya terhadap saya adalah mungkin di Kajang seperti itu di daerah lain tidak demikian nah saya khusus melakukan kasus-kasus di lokasi lain untuk mencoba menjawab pertanyaan sering seperti itu jadi ada dua pertanyaan yang saya ingin lemparkan untuk mengakhiri presentasi ini bahwa kalau perspektif lokal ini sering di 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 dilupakan atau tidak kita pertimbangkan apa implikasinya terhadap sistem tata keola apa implikasinya terhadap apa yang dilakukan untuk mengatur wilayah-wilayah yang sangat luas di wilayah Indonesia dan mungkin merupakan wilayah-wilayah satu ekologi, satu pulau ke pulau lain. Yang kedua adalah bahwa definisi yang sentralistik yang saya sampaikan tadi itu berbeda sekali dengan yang lokal. Nah, apakah perbedaan ini bisa direconcile, bisa diatasi, bisa dikolaborasikan atau diajak untuk menjadi satu. Dan saya pikir itu pertanyaan yang menarik yang mungkin tidak akan ada jawabannya, tetapi secara filosofis membantu kita untuk berpikir mengenai hal-hal yang berimplikasi banyak kepada banyak lokasi di Indonesia. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Pak Maika. Oke, untuk menghemat waktu, saya kira kita langsung berikan kesempatan kepada Prof. Ahmad Maryudi untuk bisa memberikan tanggapannya atas apa yang sudah disampaikan oleh Pak Maika tadi. Semoga membuat makin jelas, jangan bikin tambah berut ini ya, Prof. Maturnun, silakan, Prof. Baik, terima kasih Ibu Emma atas waktu yang diberikan kepada saya. Apakah suara saya bisa dipantau dengan baik? Baik, Pak. Baik ya. Jadi, ini aranya Bu Emma sangat anu ya, sangat susah sekali. Tadi beliau menginginkan bahasan saya bisa lebih jelas begitu. Karena biasanya saya, komentar-komentar saya itu membuat lebih ruwet, ruwet lah begitu istilah Jogja begitu. Pertama, saya ingin mengapresiasi presentasi dari Pak Maika ini. Saya pikir cukup refreshing, menyegarkan begitu. Karena memang cara pandang kita terhadap hutan itu sudah mendarah daging begitu ya. Sepertinya kita sudah, seperti tidak sadar lagi bahwa ada cara pandang-cara pandang lainnya yang mungkin perlu kita perhatikan bagaimana kita bisa memandang sebuah hutan. Dan presentasi dari Pak Maika ini persis sekali dengan biasanya kalau saya di Fakultas Kehutanan UKM, saya mengampu mata kuliah kebijakan kehutanan. Slide pertama yang saya tampilkan di mata kuliah tersebut itu selalu, apa definisi hutan? Selalu itu. Baik di S1, S2, dan S3. Slide pertama, pertanyaan pertama dari saya adalah, apa itu hutan? Karena hutan ini tadi multi-contested begitu ya. Tidak sesederhana bahwa hutan ini ditentukan, didefinisikan dengan cara pandang-cara pandang tertentu. Dan saya pikir sudut pandang dari Pak Maika ini tadi saya katakan menarik ya. Karena memang bahkan saintis-saintis tadi disebutkan juga, saintis-saintis yang mengkritik cara pandang hutan dari sudut pandang negara, itu juga masih belum mengelaborasikan bagaimana masyarakat, bagaimana institusi-institusi lokal ini mendefinisikan atau memandang dari sebuah landscape hutan. Nah tadi Pak Maika mengawali dari sejarah kehutanan begitu ya, yang dari Prusia dan Saxony begitu. Kebetulan saya beberapa waktu di Jerman begitu ya, empat tahun lah di sana mencoba menelusuri tentang scientific forestry itu begitu. Nah kalau kita perhatikan apa yang dilihat, apa yang didefinisikan dari scientific forestry misalkan di Indonesia atau di negara-negara yang dulu di jajah begitu. Itu kan memang spesifik kontrol negara ya, atau dalam hal ini bisa kontrol dari penjajah atas suatu landscape gitu ya, di mana mungkin klaim-klaim masyarakat lokal atas hutan ataupun sebuah lahan itu diambil alih oleh penjajah gitu ya. Saya agak belum memahami secara detail dari scientific forestry di Jerman itu seperti apa. Yang saya pahami scientific forestry di Jerman itu adalah tadi implementasi implementasi teknik-teknik kehutanan tertentu ya, silvicultur, tadi yang tadi disampaikan ada konteks superior spesies yang lainnya hama dan lain sebagainya dengan pengaturan hasil tertentu, produknya kayu, dan nanti bisa menghasilkan income bagi perusahaan. Memang seperti itu, tapi dalam konteks pengambil alian kewenangan ataupun kuasa itu, saya belum terlalu menemukan bukti yang clear itu terjadi di Jerman begitu ya. Tapi memang betul sekali, dalam rangka penjajah kolonial, pemerintah kolonial untuk mengimplementasikan scientific forestry itu di negara-negara jajahannya, itu memang dilakukan dengan cara tadi penguasaan atas lahan yang mungkin juga dulu dikatakan mungkin lahan tidak bertuan, dan juga lahan-lahan yang sebenarnya sudah ada klaim penguasaan oleh masyarakat atau raja-raja. Dan itu memang clear sekali terjadi di negara-negara seperti Indonesia dan negara-negara yang dulunya di jajah. Di sini kontekstualisasinya apa? Kalau di dalam kami dari orang kehutanan, ada dua istilah yang sangat penting, yaitu bestur and behir. Itu istilah dari Belanda dulu, istilahnya adalah forest administration dan forest management. Bestur, administration, behir, management. Bayangan saya sebenarnya adalah asal-muasal dari scientific forestry di Jerman itu fokusnya ke behirnya. Memang betul, dia memerlukan lahan, harus ada di petak-petak dan lain sebagainya, itu dilakukan dalam konteks behir, dalam konteks manajemen. Tapi implementasi di negara-negara jajahan, karena tadi dia harus menguasai ruang, harus menguasai lahan, dia harus melakukan itu tadi, penguasaan atas lahan yang istilahnya dalam istilah kami adalah bestur tadi. Forest administration ini berbeda. Nah, memang benar sekali kalau kita perhatikan, kalau kita perhatikan memang definisi-definisi ataupun kategorisasi dari hutan di Indonesia dan banyak negara, memang lebih banyak kepada, didasarkan pada rejim pemanfaatan, utilization regime gitu. Ada hutan produksi, hutan lindung, dan konservasi pun itu kan sebenarnya kan tetap rejim pemanfaatan. Belum ada rezim-rezim lain, rezim-rezim lain yang dipakai untuk menentukan ataupun untuk mengklasifikasikan dari sumber daya hutan. Dan juga, ini menarik juga kalau kita perhatikan, misalkan ada fenomena baru di Indonesia, itu adalah hutan rakyat juga ya. Hutan rakyat di sini, ini menarik. Menariknya adalah dari sisi komposisi, dari ada spesiesnya macam-macam, itu juga menunjukkan ragam dari, menunjukkan, kalau orang hutanan begitu ya, itu adalah hutan. Tapi negara ini mungkin belum, belum secara penuh ya, belum secara penuh mengklasifikasikan ini sebagai sebuah hutan. Karena memang seringkali kita terkooptasi bahwa hutan itu secara eksklusif associated with the state, penguasaan oleh negara. Sehingga ada ambigu di sini, dari klasifikasi hutan negara jika dikomparasi dengan klasifikasi hutan rakyat. Sehingga dari konteks tata kelola, dari konteks tata kelola, kita melihat di Indonesia ada multiinterpretasi dan juga overlap antara kewenangan terkait dengan hutan dan kehutanan itu. Nah, saya ingin mengomentari tadi empat tipologi yang disampaikan oleh Pak Maekah tadi. Saya melihat ada juga ada ambiguitas di sana. Tadi kalau dilihat dari tipologi 2, 3, 4, ataupun yang paling clear adalah 2, 3, itu tadi apa, exploitable dan nurturing forest. Itu menurut saya adalah rezim yang didasarkan pada utilization juga. Sama, sebenarnya rezimnya adalah hampir mirip dengan rezim utilization yang diadopsi, yang diikuti oleh pemerintah sampai saat ini. Padahal juga sangat mungkin ada kalau mungkin akan menarik kalau misalkan Pak Maekah bisa mengkategorikan misalkan tipologi berdasarkan utilization ataupun tadi saya katakan utilization regime atau juga didasarkan pada kondisi biofisiknya. Misalkan bagaimana struktur dan komposisi komposisi hutannya, itu mungkin bisa saja menarik. Dan kalau kita lihat pengalaman di kami di sekitaran Jogja, di Jogja itu bagaimana masyarakat mengkategorikan ada wono, wono itu hutan, ada tegalan, ada pekarangan, itu juga dilihat dari bagaimana komposisi dari komposisi spesies yang berada di dalam bentang lahan tersebut. itu jadi saya katakan tipologi yang mungkin saja bisa diadopsi dari kondisi biofisiknya. Ataupun juga mungkin dari konteks proximity-nya. Dari konteks misalkan kalau misalkan jauh dari pemukiman, dekat dari pemukiman, saya tidak tahu apakah ini muncul di di mana, di kajang, di bulu kumba, misalkan yang sangat jauh sekali itu ya hutan. Tapi yang didekat dengan pemukiman mungkin tidak hutan. Itu mungkin akan lebih menarik tipologinya kalau nanti bisa Pak Maekah bisa membahasnya. Satu yang unik menurut saya, satu yang unik menurut saya dari tipologi Pak Maekah ini adalah tadi, yang tipologi pertama ini, yang 2, 3, 4, tadi saya katakan masih utilization regime, tapi ini ada regime yang didasarkan pada penguasaan. Penguasaan. State begitu. Jadi mungkin saja ada dalam konteks tenorial begitu ya. Mungkin ada regime lain. Saya tidak tahu apakah selain state juga masyarakat atau apa. Itu mungkin bisa didalami oleh Pak Maekah di dalam penelitiannya. Nah, satu catatan saya yang mungkin nanti bisa di elaborasi lebih lanjut di penelitiannya Pak Maekah, saya pikir ini menarik kalau dua cara pandang, yang pertama dari eksternal, yang dalam hal ini adalah negara, dan cara pandang lokal, institusi-institusi lokal masyarakat ini bisa di overlapkan. Di overlapkan sejauh mana overlapnya ini. Ini akan menarik. Kaitannya apa? Misalkan tadi Pak Maekah menyebutkan bahwa ada satu strand baru, social forest, social forestry, dan social forestry di Indonesia itu kan bukan regimen pemanfaatan baru menurut saya, karena memang regimennya masih tiga tadi ya, regimen tiga produksi, lindung, dan konservasi, tapi dari social forestry ini bisa masuk ke tiga-tiganya. Bisa masuk ke tiga-tiganya. Nah, ini menarik kalau nanti dari tipologinya Pak Maekah ini bisa dikonteksualisasi dengan social forestry ataupun social forest. Karena mungkin ada menarik misalkan bahwa masyarakat mungkin memandang itu hutan yang dikeramatkan tadi. Tadi kan ada multi interpretation ya, tapi juga ada pemanfaatan juga. Ya kan? Ada dikeramatkan tapi juga dimanfaatkan. dan ini kan tidak masuk dalam resim pemanfaatan yang dari negara tadi. Hutan lindung tapi masyarakat masih hutan lindung dalam konteks versi pemerintah tapi masyarakat masih menginginkan mengambil produk kayunya. Misalkan yang ini tidak dimungkinkan di dalam resim-resim ataupun cara pandang pemerintah atas sebuah hutan. itu akan sangat menarik karena banyak sekali bentuk-bentuk social forest saya tahu Pak Maikah baru menulis paper tentang booming social forestry tapi hansurnya social forest begitu kan boom social forestry dan bus social forest di situ dikatakan bahwa memang betul pemerintah ini baru booming social forestry tapi karena social forestry itu sangat preskriptif sekali bentuknya hanya itu bentuknya hanya hutan desa hutan ATR hutan kemasyarakatan dan lain sebagainya yang mungkin saja ini tidak bisa merepresentasikan apa yang diinginkan oleh masyarakat tidak bisa merepresentasikan bagaimana cara masyarakat itu memandang atas sumber daya hutan misalkan HKM tadi HKM di di hutan lindung begitu kan kan produk-produknya kan environmental service begitu sementara kalau kalau masyarakat dalam konteks nurturing tadi bisa kombinasi antara nurturing forest dan exploitable forest bisa saja seperti itu atau juga kombinasi antara nurturing forest dengan sacred forest misalkan jadi saya pikir kalau ini bisa dipertemukan cara pandang lokal dan cara pandang eksternal saya pikir ini akan memfasilitasi social forestry Indonesia menuju generasi keempat saat ini kan generasi ketiga sudah ada formal recognition dan lain sebagainya nah kalau kalau cara sudut pandang eksternal dan sudut pandang lokal tadi bisa dipertemukan saya pikir ini bisa menjadi satu hal yang luar biasa satu hal yang luar biasa terkait dengan implementasi social forestry di Indonesia jadi tentunya akan banyak sekali ragam-ragam ragam-ragam bentuk social forestry di luar dari bentuk-bentuk yang ada saat ini yang diperkenalkan dan diluncurkan oleh pemerintah dan terakhir dari saya saya pikir ini sampai akhir hayat mungkin nanti Pak Pak Maikah bisa meneliti berbagai macam bentuk cara pandang lokal jadi nanti akan menjadi satu kitab suci cara pandang masyarakat terhadap hutan dari Sabang sampai Merauke mungkin nanti variasinya akan sangat-sangat banyak sekali dan ini saya pikir bisa menjadi peluang bagi kita bagi saya dan bagi kawan-kawan sekalian yang mungkin ingin terlibat di dalam penelitian-penelitian lanjut terkait dengan cara pandang lokal terhadap hutan kira-kira itu Bu Ema semoga tidak menambah ruwet saya yakin sekali akan menambah ruwet waktu saya kembalikan saya enggak tahu 10 menit 20 menit terima kasih Prof Yudi betul sekali ini pagi kita dibuat ruwet oleh dua narasumber kita saya belum berani untuk membuat beberapa simpulan kunci ya karena saya juga baru belajar sebenarnya apa sih yang dikatakan misinterpret ini sopo kalau bahasa jauh siapa yang misinterpretasi itu kalau tadi apalagi Prof Yudi juga mengatakan misalnya negara ini yang bertugas mengurus kan sebenarnya berhak-berhak aja untuk menginterpretasikan dia mau mengurusnya seperti apa terus kemudian tapi masyarakat lokal yang ada di lapangan dia yang ada di lokasi dia juga berhak untuk memaknai hutannya seperti itu oke saya tidak mau mendominasi forum karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk dari kalau boleh usul Bu Emma boleh usul mungkin Pak Maikah bisa menanggapi dulu barang 10-5 menit begitu oke misalnya begitu tidak lama-lama ya Pak Maikah karena sebenarnya kalau saya melihat kuncinya Pak Maikah sudah jodon mirip dengan apa yang disamakan oleh Prof Yudi bisakah direkonsile itu penutup dari Pak Maikah tadi itu juga saya kira itu saran dari Prof Yudi juga ketemunya di mana kalau misalnya tapi kita dengarkan Pak Maikah untuk memberikan tanggapan apa yang sudah ditanggapi oleh Pak Prof Yudi oke terima kasih atas atas waktu yang diberikan saya pikir luar biasa dan ini ini juga menurut saya meyakinkan kembali kepada saya bahwa perspektif yang multidispliner itu sangat sangat penting ya saya merasa sedikit kurang ajar datang ke Fakultas Kehutanan sebagai orang geografi terus mengatakan bahwa kita perlu definisi baru tentang hutan itu itu sudah sesuatu yang sudah berlebihan ya saya 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 paham itu dan saya sebagai orang geografi ya sebenarnya keterampilan inti kemampuan kami untuk melakukan analisa itu adalah menganalisa sebuah lokasi ya place ya biasa kita hanya dipikirkan orang pemetaan tapi inti dari geografi adalah dari studi geografi adalah melihat lokasi dan melihat beragam interaksi mengenai lokasi itu jadi saya mencoba mengangkat kekuatan geografi untuk menganalisa mengenai apa ini hutan dan betapa penting ya kawasan hutan dari banyak sudut pandang di Indonesia mungkin hal yang yang pertama yang saya ingin saya sampaikan adalah komen dari dari Ibu Emma tadi ya bahwa siapa itu justru sangat menentukan jadi kunci dari apa yang saya tanyakan secara filosofis ya secara penelitian yang ini didalami ini adalah melihat pihak-pihak itu siapa karena bisa juga dikritik penelitian saya melihat dari siapa saja yang berpuasa misalnya dari tingkat lokal saya banyak menyebut bahwa masyarakat tingkat masyarakat tingkat masyarakat siapa di tingkat lokal itu juga sangat ditentukan oleh pertanyaan siapa itu tadi ya jadi justru inti dari apa yang saya ingin lakukan dari menggunakan istilah misinterpretasi ini adalah siapanya itu kuncinya karena siapanya ini adalah sesuatu yang sering kali kita lewati ya jadi kalau dalam definisi hutan itu kita selalu bertanya siapanya itu menurut saya akan menjadi sesuatu yang sangat menarik itu poin yang pertama bisa saya dalami lagi kalau ada pertanyaan lanjutan dari situ atau ingin diskusi mengenai poin itu tapi yang sangat-sangat penting adalah poin-poin yang disampaikan oleh Prof. Udi tadi sejarah dan tambahan mengenai tata kelola kehutanan secara forest management dan forest administration itu konteks yang sangat penting dan saya tentu belajar banyak dari pencerahan tadi dan saya harap kita bisa meneruskan diskusi-diskusi tentang istilah utilization karena dan istilah lainnya istilah kuasa dan istilah utilization itu menurut saya bisa menjadi langkah berikutnya untuk mendalami apa yang kita maksud dengan kata yang menohok ini yang misinterpreted ini siapa yang salah interpretasi kalau misalnya melihat dari judulnya mungkin ada yang tersinggung maksud saya tidak ada istilah tidak ada unsur menyalahkan di sini ini justru mengangkat bahwa kalau kita ngomong saja kata hutan selalu istilah yang muncul di benak kita adalah sesuatu yang berbeda jadi justru misinterpretasi ini adalah mencoba merangkum perbedaan persepsi tersebut nah poin tadi saya sangat senang sekali dari Prof. Marjudi bahwa bagaimana cara kita memetakan bisa memetakan dan kalau kita menyebutkan memetakan ketentuan yang berbeda ini dari mungkin teknorial masyarakat atau istilah tata guna lahan atau penggunaan atau arti kata dari lahan itu dari sudut pandang masyarakat dan seterusnya saya melakukan itu dan sayangnya saya tidak bisa menyampaikan presentasi itu tapi secara dua dimensi saya melakukan pemetaan wilayah yang abu-abu itu tadi di Kajang meletakkan semua tata guna lahan yang ada di sana jadi siapa punya kebun apa yang ditanamnya di situ di 22 ribu hektare itu saya lakukan dan saya juga mendalami istilah-istilah tenurial itu dan bagaimana dia berubah dalam kurun waktu jadi di paper sebelumnya saya menulis tentang apa yang dimaksud dengan lahan komunal khususnya komunal ini adalah sesuatu yang kita punya pandangan juga mengenai apa itu lahan komunal tapi lahan komunal itu sangat-sangat dijaga misalnya kalau hutan adat di Kajang itu disebut sebagai lahan komunal ya memang komunal tapi tidak ada yang boleh dipakai itu lahan komunal yang kita menginjak ke dalam saja tidak boleh ada juga istilah komunal dimana antar saudara bisa membagi lahan di tahun ini saudara pertama mendapat di tahun kedua khususnya tentang sawah di sana ada sistem gilirang siapa yang memiliki hak atas lahan itu jadi makin kita menganggap istilah istilah lokal makin beragam istilah tentang apa itu hutan dan menariknya saya juga menemui dalam penelitian ini bahwa masyarakat lokal itu di satu wilayah tidak punya istilah tentang hutan mereka punya istilah yang jauh lebih spesifik untuk menyebut apa itu hutan ada wilayah yang mungkin tutupan lahannya seperti ini dia punya istilah baru ada lahan yang kering dia punya istilah yang berbeda ada lahan bahasa mungkin istilah berbeda lagi jadi saya rasa seperti akhir kata Prof. Yudi tadi bahwa untuk mencoba mendata beragamnya sistem tenurial dan definisi terhadap apa itu suatu wilayah kesatuan tidak akan ada akhirnya tapi juga tidak akan tidak kalah penting karena itu justru memperkaya dan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi kita peneliti atau praktisi lebih banyak yang kita ketahui lebih banyak kita bisa menampung istilah-istilah yang berbeda untuk memujudkan sistem tata kelola yang lebih meneluruh dan itu yang sebenarnya tujuan dari paper ini dari presentasi ini misinterpreted force bahwa apakah ada cara kita menyebatani hal-hal yang mungkin menjadi dasar konflik atau dasar masalah atau yang memicu sesuatu yang menimbulkan kesalahpahaman yang membuat banyak persoalan bagi pihak-pihak yang berbeda banyak sekali unintended consequences saya sekali lagi tidak menyalahkan sistem tata kelola saya hanya menyebutkan fakta yang saya temui dari literatur saya yakin bahwa semua yang memberi definisi yang melakukan sebuah upaya terhadap satu lokasi itu pasti punya niat yang baik untuk melakukan sesuatu yang lebih baik untuk negara atau melakukan sesuatu yang untuk ekonomi atau apapun tujuannya ini misinterpreted ini bukan bertujuan untuk menyalahkan tetapi untuk mencoba memperkaya pertanyaan siapanya Bu Emma itu tadi terima kasih terima kasih Pak Maika ya saya kira saya setuju banget bahwa ketika kita ada konflik itu sebenarnya dimulai dari salah paham misinterpret itu tadi jadi satu pihak menginterpretasikan apa yang apa sehingga ada miskomunikasi oke karena waktu terus berjalan dan kita punya keterbatasan waktu saya kira kita akan langsung ke pertanyaan pertanyaan peserta yang lain yang sudah masuk di chatbox sekarang yang pertama saya mohon maaf nanti jika penyebutan ibu atau bapak keliru ya saya sih pengennya nggak nyebut tapi pesannya juga nggak sopan gitu ya ibu atau bapak Satwika Indri dari BPDSL Serayu Opak Progo yang bertanya ditujukan kepada dokter Maika yang intinya adalah secara umum hutan untuk peningkatan ekonomi sekaligus berfungsi konservasi itu dapat mencerdakan masyarakat tapi belum bisa apa ya bahasanya ini ngeblend gitu belum bisa apa ya tadi misalnya tadi mungkin ide dari masyarakat dan dari pemerintah yang tadi misalnya hutan dimaksudkan untuk meningkatkan ekonomi ini belum bisa diterima dengan baik dengan optimal di sudut pandang masyarakat atau tadi menurut interpretasi masyarakat karena menurut penanya adalah itu masyarakat kebanyakan tidak menempuh pendidikan atau merulai pengetahuan tentang kehutanan secara formal terus pertanyaannya adakah formula yang bisa dijadikan contoh selain dalam bentuk pembagian bibit dan jasa lingkungan berupa wisata alam pengetahuan waktu itu Pak Maika itu pertanyaan yang sangat kaya bagus sekali bagus banget dan saya rasa sangat menarik kalau kita memilah bagian di dalamnya saya 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 biasanya tidak 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 suka kalau orang menjawab pertanyaan dengan pertanyaan tapi pertanyaan pertama saya terhadap pertanyaan itu tadi adalah siapa saja yang dimaksudkan dengan masyarakat kalau Prof. Udi tadi menyebut bahwa hal yang pertama yang disampaikan bahwa apa itu definisi hutan saya juga ingin mengajak kita semua untuk mendalami apa yang kita maksudkan dengan masyarakat karena masyarakat itu tidak bukan merupakan sesuatu yang homogen bukan sesuatu yang semua dari yang kita sebut apa yang kita bayangkan saja dengan siapa itu masyarakat dengan mengatakan mereka tidak berpendidikan atau tidak punya formal bisa saja ada orang yang menempuh pendidikan formal dari dari wilayah yang disebut bahwa ada masyarakat disitu jadi menurut saya ini juga merupakan sejarah literatur keturunan literatur yang sangat kaya mencoba mendalami apa yang kita maksud dengan masyarakat dan banyak cara untuk kita memandang masyarakat itu sebagai institusi-institusi tertentu karena ada pihak-pihak tertentu yang mungkin banyak literatur seperti akses dan eksklusion siapa yang menerima manfaat siapa yang dirugikan dari sebuah proses itu sangat dibutuhkan untuk mendasari jawaban pertanyaan itu tadi bahwa untuk mencampur definisi mungkin itu sama dengan pertanyaan besar yang saya sampaikan dari presentasi ini di slide terakhir saya sebenarnya tidak berbeda dengan apa yang disampaikan dari pertanyaan itu dan sungguh saya tidak memiliki jawaban yang jelas kecuali mengarahkan kita kepada proses proses pelaksanaan sebuah definisi mengenai apa itu hutan ini juga banyak literatunya tentang co-management adaptive management di mata kuliah kehutanan juga saya rasa banyak yang menemui hal ini adaptive cooperative manage di mana pihak-pihak tertentu mereka duduk bersama untuk mendefinisikan sesuatu bersama untuk melahirkan sebuah tata kelola yang lebih memenuhi sudut pandang dan harapan yang berbeda dari pihak-pihak tertentu jadi saya persilahkan Prof. Yudi yang mungkin jauh lebih permengalaman di Indonesia dan mengenai hal ini untuk menambahkan monggo Prof. Yudi ini saya kira apa sarannya saintifik tapi kalau misalnya ini kita lihat dari teman yang bertanya ini kan birokrat yang punya target dalam tahun itu harus mengerjakan ini dengan anggaran sekian tapi kalau berlama-lama menemukan definisi yang seneng Pak Maikah sama Prof. Yudi kalau pemerintah kan pusing kalau harus berdiskusi nyari definisinya apa masyarakatnya siapa itu saya kira benar perlu dibantu saya gak tahu memang tidak akan ada semacam indomie maaf nyebut merek instan untuk memperbaiki semua ini tapi saya kira kita perlu lebih memberikan apa ya insight supaya jangan tadi kalau saya misalnya menempatkan diri sebagai pelaksana lapangan itu anggel banget susah banget sebenarnya titik tengahnya adalah peluangnya itu di sosial forestry tadi yang mungkin bisa dijadikan jalan tengah cuma masalahnya sosial forestry jangan gaya pemerintah saat ini gayanya saat ini karena adalah resimnya didasarkan pada resim-resim pemanfaatan tadi kalau hutan lindung ekosistem services kalau hutan sosial forestry di hutan produksi oke boleh ada produk kayu kan selama ini seperti itu tadi yang disampaikan pertanyaannya kan nampaknya masih terkungkung dalam konteks resim pemanfaatan tadi ya kan nah makanya ini tadi akan menjadi satu hal yang luar biasa dari Indonesia saya pikir kalau misalkan melalui sosial forestry pemerintah ini merekognisi ragam lain gitu ya mungkin tadi yang bisa juga menggunakan tipologinya Pak Maika atau tipologi lain saya gak tahu tapi yang memungkinkan apa blended antar antar tipologi ya misalkan yang versi pemerintah hutan lindung tapi mungkin saja dimungkinkan juga ada produk yang lainnya produk yang yang kayu atau apa misalkan seperti itu dan ini menarik kalau pemerintah mau ya akan menarik kalau pemerintah mau misalkan masyarakat langsung mengusulkan oh ini hutan ini saya usulkan sebagai sosial forestry bentuk sosial forestry namanya rujak misalkan namanya X ya tapi resimnya adalah ini 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 yang mungkin bisa lintas antar resim pengelolaan yang dari maaf resim pemanfaatan yang digunakan oleh pemerintah tadi itu akan sangat menarik sekali dan itu sangat mungkin sangat mungkin dan ini juga akan menumbuhkan itu tadi ragam sosial forestry baru yang mungkin Pak Maikah juga akan mengatakan bahwa sosial forestry Indonesia itu mati tapi sosial forestry booming ya mati karena inisiatif-inisiatif yang sangat berbeda dari tempat satu ke tempat lain tidak tidak mampu dipayungi oleh ya skema sosial forestry oleh pemerintah saat ini saya pikir itu akan menjadi titik tengah yang cukup menarik mungkin kalau dibayangkan saya kan selama ini untuk pengusulan-pengusulan itu masyarakat yang didampingi oleh katakanlah NGO gitu ya ini kayaknya kalau yang perlu diubah payungnya ini yang perlu didampingi adalah pembuat kebijakan yang di atas ini ya Bro bisa aja tetap didampingin kita mendampingi masyarakat tapi pemerintah dalam hal ini konteks membuka ruang membuka ruang bahwa ini dimungkinkan gitu tapi selama ini kan tidak dimungkinkan karena sudah ada batasan-batasan tadi rezime rezime hutan tipologi hutan berdasarkan rezime pemanfaatan tadi gitu sehingga kalau saya bisa simpulkan untuk menjawab pertanyaan ini formula yang bisa dijadikan contoh selain pembagian bibit dan tadi jasa lingkungan berupa wisata alam sebenarnya jawabannya banyak sekali tidak bisa digeneralisir sangat case by case dan itu memang tadi seperti saran Pak Maikah perlu siapanya ini yang dijelaskan dulu terus kemudian ekspektasi apa atas apa yang mau dikerjakan ini yang saya kira kreatifitas terbuka sangat luas boleh saya tambahkan sedikit saya sebagai seseorang akademisi di forum ini saya paham bahwa mengkritik itu jauh lebih gampang daripada melaksanakan jadi saya tidak mungkin saya perlu perkaya apa yang saya katakan tadi dengan beberapa contoh kalau saya sendiri pernah bekerja di Kementerian Kehutanannya Amerika Serikat di USDA Forest Service saya bertahan setahun saja dan saya sadar dan langsung melalikan diri ke akademisi ya ya itu setengah jujur ceritanya tapi saya paham bahwa proses di dalam memerintah governance itu jauh lebih kompleks dan selalu ada banyak hal yang berubah kami ini bermain teori dan mencoba mengangkat pertanyaan filosofis adalah sesuatu yang berbeda saja tidak kalah penting tapi membantu kita untuk mengangkat isu-isu baru untuk mencoba menganalisa sebuah masalah jadi saya harap bahwa apa yang saya sampaikan hal ini bukan hanya dianggap oh ini akademisi ngomong seenaknya tetapi mencoba menjadi beberapa pertanyaan di benak kita semua pada saat melakukan upaya-upaya menentukan anggaran melakukan proses perencanaan saya saya pikir tidak ada satu ini ya tadi dikatakan rujak mungkin tidak semua orang suka rujak yang sama jadi rujaknya harus dikemas dan dikelola dengan cara yang berbeda dan kadang banyak sekali kasus yang kita temui bahwa ada unintended consequences artinya banyak yang mengatakan bahwa community base adalah the answer itu tidak selalu benar dan sebaliknya yang dari top down itu tidak selalu salah juga justru banyak sekali pihak dari masyarakat sendiri ada penelitian yang sangat menarik yang mengatakan bahwa masyarakat itu butuh dibantu oleh pihak eksternal yang mengatakan bahwa wilayah ini dilindungi karena ada banyak serangan dari pihak-pihak yang lain tapi kalau secara nyata boleh saya usulkan saya dari University of Hawaii dan di sana ada sedikit perspektif yang baru yang muncul di beberapa tahun terakhir di mana mungkin ini khusus untuk sejarah mereka tapi mereka kehilangan bahasa mereka kehilangan budaya dan sekarang ini di generasi muda terbaru ini ingin kembali kepada apa yang sudah hilang budaya dan identitas mereka jadi ada tren baru di mana semua nama-nama menggunakan istilah lokal dari istilah-istilah pengetahuan yang cukup mendalam yang sangat menarik itu menjadi sebuah pertimbangan supaya mungkin teknologi yang sangat menarik yang sangat space location spesifik tidak hilang karena dengan kita merubah sama tata kelola yang sudah berada di satu lokasi turun-temurun mungkin penamaan lokasi karena ada air di situ dan hal-hal seperti itu jangan sampai itu hilang karena ada ketenuan definisi dari luar saja begitu kira-kira terima kasih Pak Maika ini Prof. Widri mau menghentikan lagi ada satu komentar yang sangat menarik dari ini dari Pak atau Budi Pak Dirgo dari BPD SHL SOP apa arti suatu definisi tapi tidak bermanfaat untuk manusia dan lingkungan ini menurut saya bisa benar tapi bisa juga dengan salah karena dari definisi itu itu bisa saja didesain kita bisa mendesain suatu definisi yang memang arahnya untuk memberikan kemanfaatan dari pihak-pihak tertentu saja ya kan nah ini penting sekali menurut saya untuk kita tetap mengkaji definisi-definisi tadi karena definisi-definisi pemerintah tadi sebagai ini kawasan kawasan negara itu kan sudah menutup dalam hal ini adalah menutup sebenarnya ya kan jadi definisi itu penting sekali kalau menurut saya jadi apakah itu memberi kemanfaatan atau tidak bisa jadi suatu definisi memang didesain untuk tadi saya katakan hanya memberikan kemanfaatan dan keuntungan dari pihak-pihak tertentu saja apa itu bisa disimpulkan bahwa sebenarnya menemukan definisi itu gak akan bisa karena tadi kalau pemerintah sudah menutup masyarakat gak bisa ngutep-ngutep tadi sudah kita temukan juga bahwa masyarakat itu tidak satu tapi banyak sehingga semua akan punya interpretasi yang tadi multi sehingga kapan selesainya ini kita akan selalu mis interpret itu tadi gimana Pak Maika salah satu slide yang saya sampaikan tadi ada kuburan terus ada tanaman merica terus ada kewasan hutan jadi di masyarakat itu sendiri di lokasi itu sendiri definisi itu sedang dikontestasi artinya ada pihak yang bertahan bahwa ini adalah wilayah yang sangat dikeramatkan ada yang sangat membutuhkan untuk mengeksploitasi petak yang sama ada juga definisi negara yang mengatakan bahwa ini adalah hutan produksi jadi definisi itu sangat penting terjadi pada lokasi itu dan dengan forum-forum di tingkat lokal untuk meyakinkan yang lain bahwa ini sebaiknya dilakukan di situ dan dari proses-proses sosiopolitik yang lainnya itu juga merupakan sebuah proses yang sangat dinamis yang selalu diperbutkan didefinisikan kembali saya saya kira tambah panas ini waktunya makin habis kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya ini ada dua pertanyaan dari satu orang ibu atau bapak saya nanti takut salah rezeki wicaksono instansinya tidak ditulis pertanyaan yang pertama sejauh mana nilai religi pada kasus sacred forest bisa disinergikan dengan scientific forestry dan kebijakan pengelolaan hutan formal di Indonesia yang kedua untuk Prof. Marjudi spesifikasi konsep dan teori apa yang dinilai relatif tepat untuk digunakan dalam penguatan aspek kelembagaan lokal dalam meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap hutan dalam konteks program perhutanan sosial biar dijawab Pak Maikah saya bukan pemateri biar dijawab Pak Maikah saja ini Profesor menguji mahasiswanya iya betul terasa Pak Reski dari UNS terima kasih Pak Reski atas pertanyaannya Pak Maikah tadi pertanyaan yang pertama adalah sejauh mana sebenarnya nilai religi pada tadi typologi sacred forest itu bisa disinergikan dengan scientific forestry dan kemudian pengejaan pengelolaan formal di Indonesia itu juga seperti apa terima kasih jadi nilai religi itu ini 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 sangat penting ya tadi contoh yang saya sampaikan bahwa Paul Hood itu sendiri mengakui bahwa cara yang paling berhasil untuk menyelamatkan hutan adalah meyakinkan kepada masyarakat bahwa hutan itu sendiri keramat jadi kalau itu keramat nggak mungkin ada orang yang berani menebang atau merusak begitu ya jadi menurut saya perspektif dari negara yang mengatakan hal tersebut itu itu menjadi contoh yang yang sangat menarik untuk kita kita sama-sama pikirkan ya apakah apakah nilai religi itu bisa menjadi sesuatu yang saintifik ini saya kembali ke nilai-nilai ya apalagi nilai-nilai lingkungan yang mulai nilai sosial mengenai pentingnya lingkungan ya environmental movement itu mengatakan bahwa lingkungan itu punya nilai khusus yang perlu kita selamatkan bukan karena dia memberikan sesuatu seperti oksigen untuk kita bernafas tetapi karena ini ciptaan Tuhan atau ini adalah keberagaman yang penting kita pertahankan di dunia ya jadi menurut saya nilai-nilai sosial seperti itu juga mendasari saintifik forestry orang-orang konservasi orang-orang yang meneliti yang menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mengetahui satu jenis tanaman atau hewan flora dan fauna itu merupakan sesuatu yang punya nilai menjembatani hal-hal ciptaan Tuhan mungkin yang disebut sebagai sebuah nilai religi dan sesuatu yang bisa dikategorikan atau dipelajari secara saintifik pertanyaan keduanya seperti apa tadi sudah mute konsep dan teori apa yang dinilai relatif tepat untuk penguatan kelembagaan lokal untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat pada program perhutanan sosial jadi kan kalau perhutanan sosial lebih arah pemberdayaan masyarakat terus kemudian ini pertanyaannya itu konsep atau teori apa yang bisa digunakan untuk menguatkan terutama kelembagaan masyarakat perhutanan sosial menurut saya mencoba merangkum berbagai definisi kalau inti dari presentasi misinterpreted ini perhutanan sosial menjadi dasar titik bertemu banyak pihak untuk memberikan definisi dan mencoba untuk bekerjasama atas sebuah proses perencanaan seperti Prof. Yudi membahas tadi bahwa proses perhutanan sosial sebagai dilaksanakan pada saat ini banyak sekali penelitian yang mengatakan bahwa pada saat ini semua mengejar perizinan atau semua dikaitkan dengan program-program pemberdayaan dan seterusnya kalau menurut saya jiwa dari perhutanan sosial itu adalah rangkuman dari banyak pihak mereka yang ingin memberdayakan hak terhadap suatu wilayah ada juga yang ingin memberdayakan nafkah dan mata pencarian livelihood masyarakat ada juga yang ingin mengaitkan dengan konservasi menurut saya kalau prinsip-prinsip itu ditegaskan dan betul-betul dilakukan secara tulus dari berbagai pihak yang bekerjasama untuk melaksanakan upaya-upaya perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terkait perhutanan sosial menurut saya itu dasar yang sangat bagus untuk melakukan sesuatu upaya jadi menurut saya perlu indikator proses melakukan indikator bersama yang betul-betul kembali kepada tiga prinsip itu bahwa hak itu yang dirasa diabaikan itu dipenuhi livelihood itu betul-betul ada kegiatan yang ditentukan secara bersama yang memang betul-betul bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan kemudian upaya-upaya konservasi yang seringkali dirasa diabaikan atau tidak tidak dimasukkan tidak benar-benar dipertimbangkan di proses perencanaan atau mungkin percanaan di atas kertas saja kalau misalnya ada indikator dan ada upaya khusus untuk melakukan hal-hal seperti itu saya pikir itu adalah dasar prinsip kebijakan yang bisa sangat membantu untuk menghasilkan pola pola governance yang lebih menarik dan membantu untuk mengatasi pertanyaan itu tadi terima kasih Pak Maikah semoga menjawab pertanyaan Mas Reski saya tetap pangling tadi namanya next ada waktu masih 15 menit kurang lebih ada banyak pertanyaan lagi Pak Maikah kayaknya kita perlu lebih apa ya sasing gitu ya dari Pak Titus Hindrayatento dari CDK Jawa Tengah suatu wilayah secara legalitas merupakan kawasan hutan namun secara fisik bukan merupakan hutan contohnya menjadi lahan garapan bangunan dan lain-lain biasanya disertai dengan konflik klaim apakah hal sedemikian ini termasuk dalam misinterpretation of forest yang dibahas oleh Pak Maikah ya saya sebenarnya ingin melangkah satu langkah ke depan dari pertanyaan itu ya dengan misinterpretation forest yang saya coba tawarkan hari ini itu banyak sekali dibahas oleh teori-teori political forest di mana dasar dari apa yang dilakukan oleh penelitian selama 30 tahun terakhir ini terkait political forest justru mengangkat pertanyaan itu mereka melihat bahwa ya jelas sekali bahwa walaupun ini di atas kertas disebut hutan ya belum tentu wujud di lokasi itu adalah hutan jadi makanya mereka membuat sebuah teori yang disebut political forest yang melihat proses-proses politis yang terjadi di mana suatu lokasi dapat disebut sebagai kawasan hutan jadi ini kebanyakan melihat teori-teori dari sudut panang wacana ya discourse analysis yang melihat bahwa ini adalah suatu lokasi yang layak dijadikan wilayah utilization ada yang wilayah konservasi dan seterusnya dan itu adalah ada juga definisi-definisi tertentu yang disepakati oleh para ahli untuk melahirkan itu jadi yang saya sebut sebagai misinterpreted forest adalah mencoba menantang teori political forest juga yang merupakan sudut pandang rezim internasional yang menurut saya juga sangat sentralistik walaupun mereka menyebut dirinya sebagai politik ekologi dan seterusnya saya mencoba mengalihkan lensanya kepada sudut pandang lokal dan apakah kita bisa membangun tipologi di antara pengalaman-pengalaman lokal di mana apa yang disebut sebagai forest dan bagaimana itu dialami jadi menurut saya itu bahwa suatu hutan itu wujudnya banyak yang berbeda dari sisi ekologi maupun dari segi pemanfaatan semoga itu menjawab kita move on to next question dari Bapak Safruddin Ansari DLH Paser kami tinggal di Kalimantan sebagai masyarakat lokal sebagian masyarakat lokal yang memegang prinsip tidak mau hutan mereka diubah menjadi bentuk ekonomi yang lain namun sebagian yang lain menganggap bahwa mereka lahir di hutan apapun yang dapat mereka lakukan terhadap tempat lahir mereka salah satunya dengan membakar lahan apakah ada solusi lain atau pengalaman lain yang bisa mengubah pola kebiasaan masyarakat ladang berpindah ini memisahkan kalau itu kultur gimana Pak saya gak tahu sejak zaman dulu warisan kebutuhan subsisten dipakai membakar bisakah kita tadi karena itu merusak terus kemudian kita memberikan solusi jangan bakar secara ilmu pandang geografi seperti apa kalau saya sebagai sudut pandang misinterpreted forest saya akan membalikan pertanyaannya sama seperti saya membalikan pertanyaan definition forest saya justru akan mengangkat bahwa karena ini proses ladang berpindah dan proses membakar adalah teknologi yang kalau kita pelajari adalah teknologi yang sangat-sangat mendalam mereka punya banyak istilah tentang cara membakar mereka punya cara-cara untuk membuat breakers tertentu mereka betul-betul mengetahui ekologinya dan seterusnya jadi menurut saya ini juga dari Amazon the fate of the forest sama ini menelusuri cara-cara masyarakat lokal di sana berbagai suku mereka turun-temurun membakar dengan cara tertentu dan toh hutannya masih lebat sekali dan justru cara menggunakan membakar dengan cara tertentu itu menghasilkan wujud hutan yang ada jadi ini betul-betul membalikan perspektif bahwa kalau kita pelajari teknologi untuk membakar yang kalau dilaksanakan dengan cara yang sudah lama menjadi kebiasaan secara turun-temurun mungkin kita perlu belajar dari mereka tentang cara membakar karena proses alih fungsi hutan yang terjadi di wilayah-wilayah ini menurut saya ya bukan bukan karena ada beberapa orang yang melakukan proses pembakaran ladang berpindah tetapi karena ada proses yang sedikit berbeda yang terjadi karena sudah banyak penelitian yang menjelaskan itu secara dari political forest dan seterusnya misinterpreted forest mungkin kalau kita menggunakan misinterpreted forest saya mengajak kita sama-sama mempelajari dan betul-betul menjelaskan cara mereka membakar dulu dan pengaruhnya terhadap ekologi setempat sehingga kita mengetahui sejauh mana dia disebut merusak atau bagaimana dia membuat sebuah ekosistem yang sudah lama terjadi di sana dan justru mengaktur terjadi karena ada juga campur tangan masyarakat lokal yang menggunakan api sebagai bagian dari livelihood mereka komentar sedikit Pak Maika jadi saya ingat yang terjadi di Australia begitu ya bahwa pemerintah kan dulu melarang pembakaran lahan oleh masyarakat aborigin begitu ya dan karena pelarangan itu justru malah menimbulkan kebakaran yang hebat saya ingat saya seperti itu jadi kebakaran hebat terjadi justru karena adanya larangan membakar jadi itu tadi justru praktek-praktek yang dilakukan oleh masyarakat dengan pembakaran terbatas dan lain sebagainya itu justru mengurangi mengurangi apa resiko dari bencana yang lebih besar tapi memang kita juga perlu hati-hati juga ya teknologinya seperti apa karena ini juga tadi disebutkan masyarakatnya sangat beragam juga gitu ya itu kan juga perlu kita kita identifikasi dengan lebih baik betul sekali saya ingin menyampaikan bahwa seringkali kita menyalahkan masyarakat setempat saya tidak mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan benar karena mungkin ada teknologi baru yang mereka mulai pakai yang jauh lebih intensif yang merusak tapi menurut saya kuncinya adalah betul-betul mengetahui proses bakar-membakar sebagai bagian dari sistem ekologi yang sudah berlangsung turun-temurun seperti disampaikan Pro Beauty sama kasusnya di Amerika dilarang membakar selama beberapa puluhan tahun sehingga menjadi akibat bencana yang luar biasa besar yang melahirkan USDA Forest Service yang sangat terikat dengan sejarah Giverton Show di Amerika yang saya ceritakan tadi tapi ekologi juga sangat berbeda kebakaran di Amerika Serikat di wilayah yang diceritakan tadi dan di Australia itu kebakaran adalah sesuatu yang alami terjadi kalau di hutan-hutan apalagi hutan tropis yang sangat basah kebakaran itu bukan sesuatu yang alami terjadi jadi bukan hanya dari sudut pandang teknologi dan penggunaan lahan dari masyarakatnya tapi dari sisi ekologinya juga perlu terima kasih saya kira itu juga cukup jelas bahwa tadi kita harus menyadari bahwa memang perlu dilihat lagi tidak superficially menyalahkan itu tadi kita perlu lihat tadi sejarahnya dulu-dulunya seperti apa prakteknya juga seperti apa belum tentu praktek yang sekarang memang sama dengan yang dulu juga ada komentar di chat mungkin nanti dibaca saja saya juga setuju bahwa tidak seperti apa yang disampaikan Pak Maikah tidak melulu keliru tapi juga tidak melulu benar perlu dilihat oke dari Bapak Suprapto ada pertanyaan Pak Maikah perlu dikelirikan lagi pembahasan di sini apakah pembahasan mengenai definisi hutan atau kawasan hutan karena keduanya jelas beda kawasan hutan belum tentu berhutan dan jika itu dalam bentuk hutan belum tentu kawasan hutan kalau hutan berasosiasi dengan jenis tanaman tumbuhan di area tertentu sedangkan kalau kawasan ini kan berkaitan dengan legalitas area nah ini Pak Maikah apakah membahas yang mana ini Pak Suprapto Pak Dirjen planologi ini wah ini nyonsewu saya kok tidak ada ininya bisa bisa bersuara Pak Suprapto apakah dari mic dan kameranya bisa dinyalakan apakah masih iya Pak iya Bro oh betul ini dari Pak Dirjen ini Pak Dirjen planologi ini terima kasih Bro jadi memang memang itu tadi ya kalau kawasan kan itu tadi dalam konteks administrasinya kan begitu dikuasai oleh negara tapi kan belum tentu hutan lah gitu ya yang dikomentari oleh Pak Dirjen gitu ya nah monggo Pak Maikah apakah definisi tadi apa hutan kenampakan fisik atau sebenarnya lebih ke tadi definisi apa kawasan hutan yang merupakan berkaitan dengan legalitas areal ya ini terima kasih atas pertanyaannya ya dan tentu pertanyaan ini sangat berpengaruh terhadap proses-proses kebijakan dan melaksanakan tugas yang pasti punya akibat kemana-mana ya jadi saya tidak apa ya istilahnya tidak tidak spesifik menangani persoalan itu artinya secara legalitas secara sehari-harian secara apa yang dimuncul di benak kita sebagai orang Amerika orang Indonesia orang kepulauan di samudera pasifik itu pasti kalau kita menyebut hutan pasti memiliki arti yang berbeda justru justru itu adalah inti dari konsep yang ingin saya angkat dari diskusi ini bahwa ya kembali ke komen Bu Emma tadi bahwa kembali ke pertanyaan siapanya apakah ada proses di mana kita bisa selalu memikirkan bahwa forest forestry hutan apa tadi bahasa jawanya selalu menjadi bagian dari apa yang kita pertimbangkan dalam melaksanakan kebijakan karena tentunya misinterpretasi ini terjadi antara antara dua orang yang mungkin memandang legalitas atas dasar kertas atau kebijakan yang sama mungkin saja punya pemahaman berbeda dan itu adalah sesuatu yang selalu diingatkan kembali kepada banyak pihak ya bahwa legalitas ada kebijakan baru bahwa sekarang hutan itu dimaksudkan dengan ini saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat hangat di kebijakan kehutanan di Indonesia untuk menentukan apa saja yang bisa dikatakan hutan apakah itu berdasarkan tutupan lahan apakah berdasarkan jenis keragaman kelerengan saya lupa semua semua ketentuannya tapi justru saya ingin membuka secara filosofis sedikit hari ini mengenai apa arti kata hutan dan apa akibatnya terhadap apa yang dilaksanakan kewila-wila yang disebut ini hutan saya kembali lagi bahwa sebagai orang geografi kami punya sudut pandang yang sedikit berbeda dengan memandang definisi dan mencoba mengangkat isu tentang suatu lokasi dengan relasi-relasi siapa yang menentukan apa yang terjadi di lokasi itu sehingga saya sangat berterima kasih kepada kesempatan ini untuk mencoba memfasilitasi sebuah diskusi mengenai interpretasi dan akibatnya seperti apa tentunya saya tidak punya bahasa dan pengalaman kebijakan dan pengetahuan secara legalitas untuk betul-betul memberikan jawaban terhadap pertanyaan ini yang memadai dan memenuhi konsep-konsep konsep-konsep yang perlu diketahui tapi kembali lagi bahwa siapanya ini sangat penting kita ketahui dan interpretasi-interpretasi itu semoga dengan presentasi hari ini adalah sesuatu yang mungkin dipikirkan sejenak pada saat melakukan proses anggaran melakukan proses konsultasi dengan masyarakat merancang sebuah kebijakan baru di berbagai level apakah itu nasional provinsi keempatan kecamatan desa dan seterusnya karena saat hutan itu mengalir dari satu level kebijakan dia juga dipelintir menjadi sesuatu yang berbeda dan banyak sekali yang dicampur di dalam proses itu dan menentukan hasil dan bahwa Indonesia ini luas sekali wilayah yang disebut sebagai legalitas sebagai hutan tentu implikasi definisi ini sangat berpengaruh terima kasih sekali lagi atas pertanyaan dan waktunya Pak Maikah ini masih ada beberapa pertanyaan tapi waktu kita ternyata sudah sangat minim closing remark dari Pak Maikah dan Prof. Uji ini tadi ada apresiasi dari Ibu Sukartin Ningsih Pusat Studi Reboisasi Hutan Tropica Humida Universitas Mula Warman bahwa paparan Pak Maikah sangat menarik membuka pikiran untuk menelaah dan mengupdate definisi tentang hutan empat tipologi yang disampaikan oleh Pak Maikah khususnya nurturing forest menurut saya fungsinya mencakup di semua tipologi hutan dan pertanyaan apa pertimbangan Pak Maikah mengelompokkan ini menjadi tipologi yang tersendiri yang kedua apakah menurut Bapak ini bisa diterapkan untuk seluruh wilayah di Indonesia tapi sepertinya tadi di Paparam sudah disampaikan ya dan juga bagaimana metode pemetaan masyarakat yang Bapak lakukan di lokasi studi karena masyarakat hampir selalu ada di setiap tipologi hutan dan karakteristik yang berbeda I need you to answer very succinct because we run out of time Wow saya senang sekali dengan pertanyaannya yang pertama saya kembali mengatakan bahwa meneliti dan melakukan proses apa analisa yang saya lakukan adalah sesuatu yang sangat berbeda dengan governing governing itu kalau dikatakan bahwa apakah tipologi ini bisa langsung diterapkan pada saat dia diterapkan pasti akan dipelintir dan dijadikan sesuatu yang baru ya proses governance itu proses melaksanakan kebijakan tugas anggaran perencanaan dan seterusnya itu dia akan melahirkan proses yang baru dan mungkin kalau itu dilakukan tahun berikutnya saya kembali mengatakan bahwa ini sudah semua di misinterpretasi yang kedua mengenai apa metodologi saya bisa panjang lebar berbicara mengenai proses ini tapi saya menggunakan banyak cara yang pertama saya ke arsip ya saya ke Belanda dan arsip-arsip nasional di Indonesia untuk mencari perubahan tata guna lahan dan proses perizinan yang terjadi di satu kesatuan wilayah kemudian saya petakan itu saya juga menggunakan remote sensing untuk melihat perubahan dari penginderaan jauh untuk melihat perubahan tata guna lahan saya juga melakukan GIS jadi semua petak lahan saya lakukan proses GPS dan memetakannya dan menentukan bahwa di sini ada merica karet di sini ada sawah di sini ada jalan di sini ada rumah dan saya melihat perubahan itu nah walaupun kita melihat secara dua dimensi hal yang paling penting yang saya lakukan adalah ikut berpartisipasi di kegiatan masyarakat jadi saya menggunakan metodologi follow the thing jadi saya mengikuti sebuah benda bibit dari dimana bibit itu diakses sehingga ditanami siapa yang terlibat dalam proses itu siapa yang memanen dan membawa ke pasar dan pasar itu kemana dan melihat perubahan harga saya juga bisa mengetahui proses-proses perubahan yang terjadi kenapa misalnya semua menanam merica di tahun tertentu daripada karet itu proses yang sangat menarik dan saya senang sekali kalau bisa mendalami hal itu tapi landscape ini adalah sesuatu yang sangat dinamis selalu berubah dan banyak sekali hal yang terjadi untuk merubah landscape itu landscape itu betul-betul hidup dan relasi dengan masyarakat itu selalu mewujudkan lokasi yang baru baik itu di wilayah yang disebut kawasan hutan baik itu berada di luarnya tetapi dari sudut pandang lokal mereka tidak tahu batas-batas itu penting kalau sungai mengalir dari lokasi dan mengairi sawah mereka itu adalah proses pendividisian yang menentukan wilayah tertentu kalau ada waktu saya bisa tampilkan semua petanya dan lokasi ternerialnya seperti apa tapi karena kita kehabisan waktu terima kasih atas kesempatan untuk mencampaikan saja metodologinya dan saya harap itu bisa menjadi sesuatu yang kita bisa gunakan untuk terus diskusi ke depan terima kasih terima kasih Pak Maikah closing statement dari Prof Yudi Pak masih mood saya tidak ada hal-hal yang perlu saya sampaikan tapi paling tidak apa yang disampaikan Pak Maikah ini mencoba kita melihat ada berbagai macam cara pandang begitu ya kita tidak bisa langsung otomatis langsung pakai ini begitu saja karena ada banyak variasi dan saya pikir kalau kita bisa secara arif melihat berbagai cara pandang itulah itu menurut saya bisa menjadi kunci bagi upaya promosi pengolahan hutan yang lebih baik berkeadilan dan lain sebagainya saya pikir seperti itu ya terima kasih saya kira itu closing statement yang bagus banget bahwa memang sekarang kayaknya banyak isu banyak kasus banyak konflik karena memang kita kurang sabar untuk duduk bersama untuk mendefinisikan itu tadi supaya tidak terjadi misinterpretasi saya tidak akan menyimpulkan banyak-banyak karena memang saya kira ini diskusi yang digunakan apa yang bisa difungsikan tadi sebagai pancingan supaya kita lebih open-minded dan tidak quote-unquote tertipu dengan superficial tidak begitu saja percaya apa yang dikatakan oleh salah satu pihak itu yang bisa saya sampaikan terima kasih sekali pencerahannya Pak Maikah dan juga Prof. Yudi terima kasih juga untuk para peserta yang sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang bagus yang membuat kita makin tadi ya tersadar atas selesainya acara ini saya menyampaikan permohonan maaf jika apabila dalam memandu masih ada salah-salah kata insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam sesi-sesi diskusi yang berikutnya terima kasih selamat pagi menjelang siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sukses ya ya sama-sama Prof terima kasih